Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian, cara mengatasi aplikasi tidak bisa diupdate di playstore atau gagal update aplikasi di playstore. Oke langsung saja kita ke tutorialnya, contohnya seperti ini, saya ingin mengupdate aplikasi tiktok, namun saya klik tombol update. Dia tidak bisa terinstall atau terunduh, nah seperti ini selalu gagal saja. Nah bagaimana cara mengatasinya? Kalian langsung saja buka menu pengaturan di hp kalian, kemudian kalian cari di menu manajemen aplikasi atau menu di mana aplikasi di install. Ini tentunya letaknya berbeda-beda, kalian cari saja, nah saya di sini ya, manajemen aplikasi. Kemudian klik daftar aplikasi, nah di sini kalian cari aplikasi playstore atau google playstore. Kalian cari ya di hp kalian, nah ini ya google playstore, kita klik. Kemudian setelah itu teman-teman kalian klik di penggunaan penyimpanan. Nah setelah itu kalian hapus saja datanya. Ini kalian jangan khawatir, ini hanya menghapus data di google playstore ya, bukan menghapus aplikasi yang sudah terinstall di hp android kalian melalui google playstore. Nah setelah kalian sudah hapus data seperti ini, langkah selanjutnya di sini kalian buka lagi playstore. Kalian buka lagi playstore, kemudian silahkan kalian buka aplikasi yang ingin kalian update teman-teman. Oke sebentar ini masih loading, biasanya kalau dihapus datanya ini agak sedikit lama ya teman-teman playstore-nya. Jadi di sini saya skip aja. Oke di sini saya sudah masuk playstore kembali, kemudian kalian buka aplikasi yang ingin kalian update. Saya tadi tiktok ya ingin saya update. Nah kemudian ini kita tinggal klik update aja di sini. Nah kita tunggu prosesnya. Nah seperti yang kalian lihat, ini tiktoknya mulai bisa di update teman-teman. Nah ini ya berhasil ya, sudah bisa di update. Oke teman-teman silahkan kalian coba cara ini dan berhasil 100%. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan saya maaf, sekian dan terima kasih.